Gempah yang terjadi di selatan Jawa Barat, tepatnya di laut jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Sabtu 27 April 2024 malam, terasa di Jakarta hingga Jawa Timur. Salah satu warga di Trenggalek, Adi Sukmono menjelaskan, gunjangan awalnya terasa mengayun pelan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh diikuti gunjangan yang kuat. Adi menyebut gunjangan kuat itu berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Akibat gunjangan tersebut, sebagian masyarakat Trenggalek keluar rumah. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryona melaporkan, gempa garut yang dirasakan di beberapa daerah memiliki skala intensitas yang berbeda-beda. Gempa yang dirasakan di daerah Sukabumi dan Tasik Malaya berskala intensitas 4 MMI, yaitu bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Sementara itu, gempa yang dirasakan di Bandung dan Garut memiliki skala intensitas 3 hingga 4 MMI. Lalu gempa yang dirasakan di daerah Tanggerang, Tangsel, Bogor, Jakarta, Kabumen, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto berskala intensitas 3 MMI, yaitu getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan akan truk berlalu. Kemudian gempa yang dirasakan di Bantul, Sleman, Kulonprogo, Trenggalek, dan Malang berskala intensitas 2 MMI, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Meski begitu, BMKG menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Terima kasih telah menonton!